Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua baik-baik aja ya. Balik lagi di channel Web Programming Unpass, masih bersama saya Sandika Gali dan kita masih ada di seri Belajar PHP untuk Pemula. Di video kali ini kita akan membahas mengenai metode request atau request method, yaitu get dan pause. Oke, tapi sebelum kita belajar mengenai materi ini, ada beberapa materi dulu yang harus kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi sepertinya di video kali ini topiknya akan cukup panjang. Ya, jadi siap-siap mudah-mudahan teman-teman betah ngikutinnya. Materi yang harus kita pelajari sebelumnya adalah mengenai sesuatu yang disebut dengan Superglobal. Superglobal ini adalah variable yang dimiliki oleh PHP, variabelnya variable spesial. Sebelum mempelajari mengenai Superglobal ini, kita harus paham dulu mengenai variable scope atau lingkup dari sebuah variable di dalam PHP. Ya, jadi sekali lagi ada beberapa materi dulu yang harus kita pelajari sebelum nanti kita masuk ke materi intinya. Ya, kita lihat dulu apa itu variable scope. Baik, jadi teman-teman seperti biasa sebelum kita mulai materinya, kita akan buat dulu sebuah folder baru ya. Sekarang kita ada di pertemuan 7. Buat teman-teman yang ikutin dari awal, kita ada di pertemuan 7. Ya, dan teman-teman harusnya masih ingat di pertemuan 6 dan pertemuan 5, kita sudah belajar mengenai array. Khusus di pertemuan 6, kita belajar mengenai array asosiatif. Nah, pemahaman mengenai array asosiatif ini sangat penting untuk bisa memahami materi yang ada di pertemuan ini. Jadi, kalau teman-teman masih bingung atau belum tahu apa itu array asosiatif, silakan teman-teman kunjungi lagi aja video-video sebelum ini. Kalau sudah dibuat folder pertemuan 7-nya, silakan dibuka di dalam kode editor favorit kalian masing-masing. Ini ya, saya sudah buka di dalam sublime tag saya. Sekarang seperti biasa, kita buat sebuah file baru, kita kasih nama latihan 1.php. Oke, kita buka dulu tag php-nya. Kita bahas topik yang pertama kita adalah mengenai variable scope atau lingkup variable. Nah, ini maksudnya apa lingkup variable? Coba kita lihat ya. Misalkan, saya punya sebuah variable, saya kasih nama $x, saya isi dengan angka 10. Coba teman-teman lihat dulu. Ya, itu nggak aneh kan ya? Kita bikin variable, kita kasih nama $x, kita isi dengan nilai integer 10. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau cetak angka 10 ini ke layar? Simple aja, salah satu caranya dengan menggunakan eho, $x. Maka harusnya akan tampil nilai 10 ke layar. Kita coba buka di browser kita, arahkan ke pertemuan 7. Yang baru kita buat, ini ya, pertemuan 7. Lalu kita lihat hasilnya tuh, teman-teman bisa lihat ada angka 10 tampil. Ini nggak aneh ya? Ini artinya membuat sebuah variable $x yang bisa kita gunakan khusus untuk halaman latihan 1.php aja. Ya, jadi ini adalah variable, kita sebutnya variable lokal untuk file latihan 1.php. Nah, sekarang gimana kalau gini? Sekarang eho-nya saya hapus. Ceritanya, sekarang saya mau buat sebuah function. Misalkan kita kasih nama aja, apa ya, tampil x gitu misalnya ya. Seperti ini, teman-teman lihat. Nah, sekarang isinya saya tulis begini, eho $x. Sama kayak tadi. Tapi sekarang eho $x-nya saya simpan ke dalam sebuah function. Oke, sekarang kita jalanin function-nya. Nah, caranya cukup panggil nama function-nya, seperti ini. Harusnya, kan yang tampil itu angka 10 ke layar ya, karena x kita sudah isi sebelumnya 10. Kita lihat. Kalau saya refresh, nah tuh, ada notice, atau ada error lah ya. Katanya, undefined variable x di baris ke 6. Kalau kita lihat kodingannya, baris ke 6 tuh ini. Nah, ternyata di dalam function, itu tidak mengenali variable x ini apa. Padahal jelas-jelas di baris 3 udah ada tuh. Nah, ini kenapa kira-kira? Nah, ini karena lingkup variable x yang ada di dalam function, itu beda dengan variable x yang ada di luar function. Meskipun nama variablenya sama, dua variable ini berbeda. Gitu ya, karena variable yang kita buat di dalam function, itu hanya berlaku di dalam function itu aja. Paham nggak? Kalau saya tulis setelah tampil x ini, echo, dollar x, seperti ini, maka dollar x yang tampil di sini adalah dollar x yang ada di baris 3. Ya, maka tampil 10 tuh, betul. Yang baris 6 masih error. Sekarang, kalau misalnya di dalam function saya tulis dollar x, saya isi dengan 20, maka kira-kira tampil ke layarnya apa? Coba saya kasih BR dulu di sini. Kita panggil fungsi tampil x yang ini. Lalu kita panggil echo dollar x. Maka tampilnya seperti ini. Saya save, saya refresh. 20, lalu 10 tuh. Lihat di atas ya. Nah ini 20, itu adalah variable x yang ada di dalam function. Sedangkan 10 adalah variable x yang kita buat di luar function. Jadi dua-duanya berbeda. Karena lingkupnya juga berbeda ya. Variable dollar x yang ini, yang di dalam function, itu adalah variable lokal untuk function itu aja. Sedangkan variable x yang ini, yang di baris 3, itu adalah variable lokal untuk halaman ini. Nah sekarang, bagaimana caranya kalau misalnya, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus, yang ini saya hapus misalnya. Seperti ini. Ini kan kalau saya jalankan error lagi ya. Error. Nah bagaimana caranya supaya saya mau ngambil variable x ini, maksudnya adalah variable x yang ada di luar functionnya. Caranya gini. Kita kasih sebuah keyword namanya global. Dollar x. Lihat nih, di baris 6. Nah ini artinya, saya mendefinisikan sebuah variable x. Nah ini, saya akan mencari ada nggak variable x di luar functionnya. Kalau ada, pakai yang itu. Sekarang, harusnya tampilnya 10. Nah ini baru dia, kalau kita kasih keyword global, berarti dia cari keluar. Paham ya? Jadi ada variable lokal, ada variable global. Nah sekarang kita akan kembali ke topik kita lagi. Kita udah tahu tadi lingkup dari sebuah variable, ada yang namanya variable lokal, ada yang namanya variable global. Sekarang ada lagi variable super global. Nah kalau variable super global ini adalah variable-variable yang sudah dimiliki oleh PHP, yang bisa kita akses di manapun dan kapanpun di dalam halaman PHP kita. Ada banyak variable super global yang sudah dimiliki PHP? Kita lihat ya, ada macam-macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan dollar underscore gate. Gate-nya huruf besar semua. Jadi variable ini, meskipun kalian nggak bikin, itu sudah disediakan oleh PHP. Nanti kita tinggal pakai. Ada lagi yang namanya dollar underscore post. Jadi ini adalah variable. Ada dollar underscore request, ada dollar underscore session, ada dollar underscore cookie, ada dollar underscore server, semuanya ada dollar underscore-nya. Lalu namanya ditulis dengan huruf besar semua. Dan terakhir ada dollar underscore env atau environment ini ya. Jadi ada berapa nih? Ada tujuh variable super global yang dimiliki oleh PHP. Dan dari semua variable super global ini, saya kasih tahu rahasianya, semuanya adalah array asosiatif. Jadi semua variable super global ini, tipenya adalah array asosiatif. Jadi nanti perlakukanlah sebagaimana kalian memperlakukan array asosiatif yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kenapa ada banyak? Karena masing-masing punya perilaku yang berbeda. Masing-masing punya cara kerja yang beda-beda. Kita coba. Sekarang saya kembali ke sini. Ini saya hapus dulu semua. Sekarang kita akan bahas mengenai super global. Ini adalah variable global milik PHP. Merupakan apa tadi? Array asosiatif. Nah coba kita lihat satu-satu. Misalnya, kalau saya buka vardam, karena array asosiatif itu kalian ingat ya, nggak bisa dicetak begitu saja menggunakan eho, harus menggunakan vardam atau printr. Kita coba lihat. Dollar underscore get dulu saja. Saat ini kode saya hanya satu baris ini saja. Nggak ada yang lain. Saya belum pernah bikin sebuah variable namanya dollar underscore get. Kalau saya jalankan, kalian lihat, ada sebuah array yang isinya kosong. Memang kita belum isikan apapun di dalamnya, tapi minimal kita sudah punya tuh variable array yang kosong. Itu isi dari dollar underscore get. Ternyata sudah ada, walaupun isinya kosong. Sekarang kita lihat, dollar underscore post. Sama juga. dia kosong juga. Sekarang ada yang sudah ada isinya otomatis. Misalnya, coba kita panggil dollar underscore server. Dollar underscore server ini belum pernah sama sekali kita bikin. Tapi, otomatis sudah ada isinya. Kalau saya jalankan, lihat nih. Nah, tuh. Ada banyak sekali isinya. Kalau kalian mau lebih rapi, kalian bisa view source-nya ya. Seperti ini. ini semua adalah informasi mengenai server kita. Kalian lihat tuh, di paling atas ada HTTP host. Jadi, server kita, nama host-nya adalah local host. Dan lain sebagainya ya. Ada software server kita. Kita pakai servernya, Apache namanya. Nah, jadi ini otomatis sudah ada isinya. Kalau kita mau manggil salah satu, misalkan saya mau tahu nama server saya apa, ini baru kita bisa gunakan EHO ya di sini. EHO, dollar underscore server. Baru kita isi dengan, apa nih, misalkan server name. Ini saya copy aja. huruf besar semua. Hanya muncul local host aja. Jadi, maksudnya, udah ada sebuah variable super global. Super global itu kalian mau akses di halaman manapun, pasti bisa. Jadi, sangat global gitu ya. Dan udah ada isinya. Otomatis. Jadi, silahkan kalian mau ngintip apa aja isi dari tiap-tiap variable super global itu, silahkan aja. Jadi, ada tujuh. Walaupun yang akan kita bahas di seri ini, nggak semua ya, kita nggak akan pakai semuanya. Kita akan bahas, cuma empat aja. Dollar underscore get, dollar underscore post, dollar underscore session, dan dollar underscore cookie. Dan untuk video kali ini, kita akan bahas dua yang pertama. Dollar underscore get, dan dollar underscore post. Ya, kalau kalian ingat judul video ini, itu sebetulnya adalah metode request, get dan post. Hati-hati. Dua hal ini beda ya. Metode request get, dengan variable super global, dollar underscore get beda. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Sekarang, coba kita langsung aja ngoding. Kita kembali ke sini. Ini saya hapus lagi ya. Sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, dollar underscore get. Kita lihat. Kalau saya vardam lagi, dollar underscore get, ini tampilnya apa? Tampilnya, tadi kalau kita udah coba, dia area asosiatif yang kosong isinya. Nah, gimana cara ngisi area asosiatif? Gampang aja ya. Kita tinggal panggil dollar underscore get, lalu diisi key-nya apa. Misalkan key-nya dalam nama, begini. Lalu, misalkan saya tulis nama saya. Ya kan? Namanya area asosiatif, yang isinya boleh begini. Saya mau masukin key-nya apa, lalu isinya apa. Ini kalau saya save, lalu saya jalankan. Saya refresh, maka otomatis masuk tuh datanya ke dalam array-nya. Kalau saya menambahkan yang baru, gimana? Ya, tambahin lagi. Dollar underscore get, misalnya ini apa, NRP ya, NRP, diisi dengan gini. Maka sekarang ada dua data, ada nama, Sandika, ada NRP, 04, dan seterusnya. Kita lihat hasilnya. Nah, masuk ada nama, ada NRP. Itu cara kita masukin data ke area asosiatif. Nah, tapi, khusus untuk dollar underscore get ini, ada cara lain untuk masukin data ke dalamnya. Caranya adalah menggunakan string di dalam URL-nya, atau di alamat website-nya. Ini pasti saya yakin kalian pernah lihat lah, ada penulisan URL yang seperti ini. Coba kita kembali ke codingannya, kita hapus dulu. Kita hapus, kita save, kalau saya jalanin, kosong lagi. Nah, sekarang lihat, kalau saya mau mengirimkan data ke halaman ini, atau saya mau memasukkan data ke dalam variable dollar underscore get di halaman ini, caranya bisa gini. Kalian arahkan ke URL, kursornya ya. Lalu kita lihat, ini saya zoom. Kalian lihat di atas. Cara nulisnya gini. Kalian tambahkan di akhir URL-nya, di sana, tanda tanya. Gini. Ini artinya, kalau kalian nemuin tanda tanya di sebuah URL, itu bacanya gini. Sekarang saya akan memasukkan data ke halaman ini. Nah, itu bacanya. Tanda tanya itu adalah seperti itu. Saya akan masukkan data ke halaman ini. Masukannya ke mana? Ke dalam variable dollar underscore get. Oke, sekarang cara nulisnya gimana? Cara nulisnya, itu kalian bikin pasangan antara key dan value. Pisahkan dengan sama dengan. Contohnya, kalau saya tulis nama sama dengan, lalu saya langsung tulis sandika gini, spasi gali. Lihat, ini artinya, saya akan memasukkan sebuah data yang key-nya nama, value-nya sandika gali, ke dalam variable dollar underscore get. Itu artinya, kalimatnya bisa saya perbaiki. saya bisa mengirimkan data ke halaman ini menggunakan metode request get. Jadi, kalau metode request-nya get, datanya akan dikirim di URL, lalu data tersebut akan ditangkap oleh variable superglobal dollar underscore get. Nah, itu kalimat lengkapnya. Coba sekarang kita pencet enter ya. Enter. Nah, lihat tuh. Datanya masuk ke dalam variable, dollar underscore get. Itu kenapa tadi saya bilang perilakunya beda-beda, karena cara ngisinya beda-beda. Cara ngisi dollar underscore post, nggak gini, beda lagi. Ya, nanti itu kita lihat. Sekarang, kalau mau nambahin data gimana? Kan ini baru nama. Kalau saya mau nambahin NRP gimana? Ya, kita lihat lagi ke URL-nya. Ini kan, saya baru ngirimin key-nya nama, lalu value-nya sandika gali. Ini kalian nggak perlu khawatir, tiba-tiba muncul ada persen 20. Nah, ini karena ini cara si URL untuk menerjemahkan tanda atau karakter spasi ya. Karakter spasi itu diterjemahin jadi persen 20. Sekarang, saya mau nambahin NRP. Caranya, di akhir string-nya, kalian tambahkan tanda done. Tuh, disitu done. Berarti ini artinya, saya mau ngirimin data yang lain, selain nama. Diikuti dengan, pasangan antara key dan value. value. NRP sama dengan, boleh lihatnya di atas ya, 0430 misalnya. Kalau saya kembalikan, pencet enter. Tuh, datanya sekarang masuk. NRP yang isinya seperti ini. Paham nggak? Ya, jadi itu cara kita mengirimkan data menggunakan metode request get. Data dikirim menggunakan metode request get akan ditangkap oleh variable superglobal dollar underscore get. dua hal yang berbeda. Nah, sekarang buat apa kita menggunakan variable superglobal ini? Nah, coba kita hubungkan dengan kasus kita di pertemuan sebelumnya. Kalian masih ingat kan, di pertemuan sebelumnya kita udah bikin data mahasiswa. Ya, ada beberapa mahasiswanya. Terus, tiap-tiap mahasiswa itu punya beberapa item data. Buka lagi deh. Kita buka lagi pertemuan 6. Ya, kita lihat latihan 2. Kita buka di code editor kita. Ya, mungkin teman-teman ada juga yang latihannya bukan mahasiswa, tapi udah menggunakan kasus masing-masing. silahkan aja. Lihat, sebelah kiri saya, itu udah ada data mahasiswa dalam bentuk array asosiatif. Misalnya, kita akan copy aja array ini. Silahkan kalian copy array-nya. Terus, kita kembali ke, ini kita close boleh ya. Kita kembali ke sini. Coba kita simpan di sini. Jadi, sekarang saya punya dua data mahasiswa yang itemnya banyak. Oke, sekarang ceritanya gini. Ini data bisa kita tampilkan di halaman ini menggunakan for each ya. Masih ingat ya, kita coba aja. Misalkan HTML, ini tentang get misalkan materinya. Saya tulis di sini dengan H1, daftar mahasiswa misalkan. Lalu, kita buka PHP. Ya, kalian lihat sebelah sini, for each, apa nih, mahasiswa, S, MHS, lalu diakhiri dengan, saya biasanya nutup dulu ya, and for each. gini, baru di dalamnya, UL, LI, terus datanya apa. Misalkan saya ingin menampilkan gambar, kemarin kan, IMG, IMG slash, misalkan kalian bisa panggil aja, ini MHS, lalu apa nih, gambar gitu ya. Ini seperti ini, tapi kayaknya saya belum punya gambarnya, saya bisa copy aja dari latihan sebelumnya. Itu ya, folder IMG kita copy, masukin ke pertemuan 7. Sini. Oke, sekarang kalau saya jalankan, latihan 1, ini kita hapus dulu lah ya, datanya. Tuh, tampil. Ada gambar. Terus, kita bisa lengkapi ya, semua datanya. Misalkan setelah ini adalah, apa nih, MHS, NRP, dilanjutkan dengan, oh iya, buat teman-teman yang nanya, kenapa, saya bisa melakukan ini ya. Kan kalau PHP, pencet tab tuh begini ya. Kalau sekarang saya pencet, PHP, begini, saya pencet tab, tuh otomatis, jadi seperti ini. Nah, ini sebetulnya dari sublime text-nya, nggak ada fasilitas ini ya. Ini saya bikin sendiri. Kalian bisa menggunakan yang namanya snippet. Kalau di sublime text ya, snippet itu ada di sini. Kalian bisa ke tools, lalu developer, lalu new snippet. silahkan bikin snippet sendiri. Atau, kalian bisa ikuti video saya yang ada di channel ini, kalian cari di playlist tutorial sublime text, itu ada bagaimana saya membuat sebuah snippet. Itu untuk mempercepat kalian dan mempermudah penulisan kode. Kalian bisa bikin sendiri, keyword tertentu, yang kalau pencet tab, dia nampilin apa gitu. Silahkan dicari aja. Kita kembali ke sini. Ini untuk menampilkan misalnya, apa nih, nama ya. Oh, ini nama dulu. Sorry. Nama, lalu ini, MHS, NRP. Misalkan gini dulu aja. Tuh, tampil. Nah, sekarang gini. Kita kembali ke topik gate-nya ya. Sekarang gimana kalau yang saya ingin tampilkan itu hanya namanya aja. Ya, hanya nama-nama mahasiswanya aja. Tapi nama tersebut bisa di klik. Paham gak? Kalau saya klik, nanti dia masuk ke halaman lain yang menampilkan detail dari mahasiswa tersebut. Isinya ada gambar, ada nama, ada NRP, ada jurusan, dan lain sebagainya. Tuh ya, pasti kalian pernah lihat lah ya. Sama seperti kalian lihat misalnya daftar teman kalian di Facebook. Itu kan cuma ada foto dan nama. Tapi begitu kalian klik namanya, kalian masuk ke profilnya lengkap semua ada. Nah, ini ilustrasinya bisa menggunakan gate ini. Caranya gini. Ini misalkan kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu misalnya kita bikin ul-nya di luar deh. Gini. Ul-nya di luar, di dalamnya hanya li aja. Karena saya ingin mengulang nama mahasiswanya aja. li, lalu, mhs, nama. Cekan gini. Tuh, jadi cuma nama aja. Kalau ada 10 mahasiswa, ya tampilnya 10. Nah, saya pengen sekarang saya klik nama saya, saya masuk ke halaman lain yang menampilkan detail namanya. Itu caranya, berarti kan kita butuh sebuah link ya. Link yang membungkus nama mahasiswa ini. Jadi saya bisa punya tag A disini. Atau kalau mau rapi, bisa diturunkan ke sini lah. Gini, saya buka tag A disini. Lalu tutupnya, saya pindahkan ke sini. Ya, jadi, mahasiswanya saya bungkus dengan A. Nah, href-nya, misalkan, saya arahkan ke latihan 2. Gitu. Jadi sekarang, ada link-nya. Tuh, jadi biru ya. Kalau saya klik, dia ke latihan 2. Tapi kenapa not found? Karena kita belum bikin latihan 2-nya. Coba kita bikin dulu. Save dulu halaman ini. Kita buka sidebar-nya. Kita bikin file baru. Kita kasih nama latihan 2. Ini baru isinya adalah, ini HTML aja. Ini detail mahasiswa, misalkan gini. Yang isinya adalah, pertama, kita bikin ul, yang ada li-nya, ada image-nya. Ada image slash sandika.jpg. Lalu ini ada namanya. Lalu li yang ketiga, nrp. Lalu li yang keempat, ini adalah apa? Jurusan ya. Oh, email dulu. Ini lalu yang terakhir, jurusan. Seperti ini. Kalau kita save, kita kembali ke sini. Kalaman ini. Sekarang saya klik, sandikanya. Nah, tampil detailnya seperti ini. Coba kita tambahkan sesuatu di bawah sini. Misalkan kasih tag A. Ini ke latihan 1. Balik lagi. Kembali ke daftar mahasiswa. Nah, misalkan gini. Sekarang kita jadi punya dua file. Saya bisa kembali ke sini. Keluar lagi daftar mahasiswanya. Tapi, lihat, kalau saya klik yang Dodi, kan harusnya tampil data Dodi lengkap ya. Kalau saya klik, tampilnya sandika juga. Kenapa? Ya, karena di halaman latihan 2, kita tulis sandikanya secara manual, seperti ini. Nah, dengan menggunakan gate nanti, kita bisa tahu, data yang tampil di sini, itu sesuai dengan data yang di klik sama user di halaman latihan 1. Nah, gimana caranya? Caranya, kita harus kirimkan dulu, datanya ke halaman 2. menggunakan URL-nya, menggunakan metode request get. Kita bisa kirimkan aja data di hrefnya. Jadi, kalian bisa sisipkan tanda tanya di sini. Jadi, kita pindah halaman, sekalian ngirim data. Misalnya, nama, sama dengan, namanya diisi apa? Kita ambil aja dari array. Yang ini. berarti caranya gimana? Sama persis dengan ini. Kita tambahin di sininya, PHP, EHO, MHS, nama. Nah, kayak gini. Berarti ini artinya, kita akan mengirimkan data nama. Coba kita save dulu, kita lihat, ke sini, ke halaman daftar mahasiswa, kita refresh ya. Kalian lihat nih, kalau saya sorot namanya, lihat URL di bawahnya sini. Tuh, lihat URL di bawahnya, lihat, tanda tanya namanya, pasti berubah-ubah. Nama Dodi, nama Sandika. Nah, ini udah benar berarti. Kita akan pindah ke halaman latihan 2.php, sambil mengirimkan data nama. Sekarang, kalau data udah dikirimkan, yang kita perlukan adalah menangkap datanya. Menggunakan apa tadi? Super global dollar underscore get. Jadi ini namanya bisa kita ganti sekarang. Kita gantinya dengan apa? php echo dollar underscore get, yang isinya adalah nama. Nama diambil dari mana? Diambil dari key data yang dikirimkan. Jadi nama itu diambil dari sini. Kalau ini X, artinya kita ngambilnya juga X yang ini. Tapi karena tadi nama, ini juga nama. Kita lihat, save dulu. Latihan 1 save, latihan 2 save, jangan lupa. Kita kembali ke latihan 1, refresh dulu. Kita klik Sandika, maka tampil namanya Sandika. Kalau saya kembali, sekarang saya klik Dodi, maka tampilnya Dodi itu. Betul ya? Karena di atasnya, lihat di URL-nya, datanya sudah dikirimkan menggunakan request method get. Ditangkap oleh variable super global dollar underscore get. Saya ulang-ulang terus biar kalian cepat ingatnya. Sudah, itu baru namanya saja. Sisanya, masih sama nih data-datanya data-data saya. Teknik informatika, Sandika Galing at Unpass. Kalau saya klik Dodi, cuma namanya saja yang benar. Sisanya belum. Berarti datanya kita harus kirimkan dulu semua. Supaya lengkap. Jadi caranya kita kembali ke latihan 1. Hati-hati nih, nanti Href-nya akan jadi panjang dan banyak buka tutup PHP-nya. Hati-hati, kalian harus teliti. Sekarang di akhir sini, ini di akhir dari tutup PHP-nya, kalian tambahkan done. Baru kita kirimkan data berikutnya. Data berikutnya adalah NRP. Sama dengan, kita buka lagi tag PHP-nya. Buka tag PHP. Ini MHS, NRP. Keluar lagi. Lihat tutup PHP-nya. Done lagi. Ini apa? Email. Diisi email. Lalu ada lagi jurusan. MHS jurusan. Dan terakhir adalah, dan lagi jangan lupa ya, gambar. Diisi dengan, buka tag PHP, MHS, gambar. Ya, lihat nih. URL-nya jadi sangat panjang. Kalian harus jeli, jangan sampai salah buka tutup tag PHP-nya. Save. Kita lihat. Kembali ke daftar mahasiswa. Kita refresh. Kita lihat di bawah URL-nya. Tuh, sudah panjang ya. Beda-beda Sandika ya. Sandika datanya. Dodi ya, Dodi. Kita lihat. Sandika, datanya betul semua. Sekarang kalau masuk ke Dodi, lihat. Oh, datanya masih Sandika. Kenapa? Karena, kita baru ubah di, latihan satu aja. Belum di latihan duanya. Latihan duanya kita harus perbaiki semua. Ini kita copy aja. Sesuaikan dengan data yang dikirim. Gambar, kita ambil. Gambar. Oke. NRP, kita ambil. Dari NRP, dan seterusnya. Email. Terakhir, jurusan. Kita coba. Sandika, betul semua. Kembali, Dodi. Betul semua. Jadi itu cara penggunaan get. Salah satu cara penggunaan get. Ya, walaupun ke depannya nanti, kita nggak akan kirimkan datanya semua seperti ini. Nih, seperti ini. Kita nggak akan kirimkan semua datanya. Karena mungkin aja datanya lebih dari 5. Mungkin 10, mungkin 20. Nanti URL-nya kepenuhan. Dan URL itu, kalian mesti tahu dia punya batas karakter. Atau panjang string di URL-nya ada batasannya. Jadi nggak bisa panjang-panjang. Paling nanti yang kita kirimkan adalah identifier-nya. Ya, misalkan ID nanti, atau apalah ya. Itu kalau kita udah belajar database. Jadi nggak usah khawatir dulu. Sampai sini dulu aja. Gimana? Paham nggak? Metode request get adalah metode pengiriman data melalui URL. Dan data tersebut bisa diambil atau ditangkap oleh variable superglobal dollar underscore get. Itu yang pertama. Kalau bingung, silakan diulang-ulang lagi aja videonya atau langsung tanyain di kolom komentar di bawah video YouTube-nya. Sekarang, sebelum kita masuk ke POS. Coba. Sekarang kita lagi ada di halaman daftar mahasiswa. Kalau kita klik salah satu namanya, kita akan masuk ke latihan 2 dan mengirimkan data. Betul ya? Tapi gimana kalau misalkan saya langsung tulis aja di sini latihan 2? Saya langsung tulis di URL-nya latihan 2 tanpa mengirimkan data apapun. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau saya pencet enter, akan error latihan 2-nya. Kenapa kira-kira? Kalian lihat nih, di latihan 2. Di latihan 2 ini, kita langsung mencetak isi dari variable superglobalget. Mencetak gambar, mencetak nama, mencetak nrp. Dengan asumsi datanya udah ada di URL. Kalau kita nggak ngirimin datanya, ya pasti error. Karena dia berusaha mencetak sesuatu yang nggak ada. Pasti error. Nah, ini cara ngatasinnya gimana? Gimana supaya user yang mencoba masuk ke latihan 2, itu nggak boleh ngetikin langsung di URL. Tapi harus lewat link yang ada di latihan 1. Harus lewat sini. Kalau lewat sini kan aman tuh. Karena data dikirim. Kalau saya ketik di sini latihan 2, ini nggak bisa. Nah, ini harus kita tangani. Anggap aja orang yang ngetikan langsung di URL itu adalah orang yang jahat mau masuk ke dalam sistem kalian. Kita harus tangani. Jadi orang yang datang ke latihan 2, itu dia harus bawa data. Datanya dari mana? Dari latihan 1. Kita cegat dulu. Caranya gini, kita cek. Di atas PHP-nya, kita cek. Cek apakah tidak ada data di dollar underscore get. Ya, caranya gini. Gunakan if, lalu kita gunakan gini. Ada sebuah fungsi, ini saya pernah nyuruh kalian di materi function untuk cari tahu kegunaan dari function ini. Ada yang namanya iset. Iset, itu untuk mengecek apakah sebuah variable itu udah pernah dibikin atau belum. Gitu. Error ini terjadi karena dollar underscore get dengan key nama itu belum pernah dibikin. Tapi udah berusaha dicetak. Makanya error. Makanya kita cek di sini. Kalau status dollar underscore get nama, ini artinya apakah dollar underscore get nama udah pernah dibikin apa belum? Kalau saya kasih di depannya not atau tanda seru net-nya belum dibikin. Kalau not-nya dihapus ini udah dibikin. Jadi ketika belum dibikin, if not iset si nama ini ya, kalau nama ini belum diset atau belum dibikin, maka kita lakukan sesuatu. Lakukannya apa? Kita pindahkan, kita paksa usernya untuk berpindah dari halaman 2 balik lagi ke halaman 1. Yaitu ada yang disebut dengan redirect. Memindahkan usernya dari sebuah halaman ke halaman lain. Caranya, kalian gunakan sebuah function namanya header. Yang diisi dengan kutip 2. Ini perhatikan. Lalu location. L-nya huruf besar. Jangan salah ya. Titik 2. Lalu spasi alamat tujuannya. Lokasi tujuannya apa. Misalnya latihan 1.php Lalu akhiri dengan exit supaya script di bawahnya tidak dieksekusi. Jadi maksudnya adalah ketika dollar underscore get nama itu belum diset, paksa usernya buat pindah. Kita coba. Balik ke sini. Saya refresh dulu. Kalau klik lewat sini, aman. Tapi ketika saya paksa lewat sini, kalian lihat ya. Saya pencet enter. Balik lagi ke halaman 1. Jadi saya sudah masuk ke halaman 2. Ditendang gitu. Ditendang balik lagi ke halaman ini. Itu fungsi dari redirect. Dan ini akan kita pakai nanti. Terutama kalau kita bikin login. Paham nggak? Nah sekarang gimana kalau gini? Kalau saya tetap ke latihan 2, tapi saya kirim namanya aja. Nama misalkan ini ada orang yang nyoba-nyoba misalkannya masuk ke sistem kalian. Sembarang. Kira-kira masuk nggak? Kalau saya enter, nah dia masuk. Namanya ada. Sisanya masih error. Masih kosong. Nah ini harus kita tangani juga. Jadi saya nggak mau kalau kosong semuanya. Ya salah satunya kosong aja udah nggak boleh. Jadi caranya kita tambahkan lagi disini or. Jadi kalau namanya kosong atau nrp-nya kosong atau email-nya kosong dan seterusnya. Tambahin atau atau itu double pipe ya. Pipe-pipe. Tanda seru iset lagi apa ini? Dollar underscore gate. Misalkan sekarang adalah nrp. Dan seterusnya ya. kalian bisa tambahkan atau kalau biar nggak bingung kalian boleh enter aja disini. Ya. Or lagi enter lagi copy aja. Nrp. Terus apa nih? Email. Hati-hati penulisan codingnya. Ini adalah jurusan. Dan terakhir or lagi. Ini adalah gambar. Nah gini. Jadi ini ngecek kalau ada yang kosong aja. Tuh. Balik lagi ke halaman 1. Apalagi semuanya kosong. Seperti. Paham ya? Itu penggunaan dari gate. Nah selanjutnya kita akan coba menggunakan metode request post. Ya. Metode request post ini berbeda dengan gate. Kalau gate tadi datanya dikirim melewat url. Kalau post itu datanya dikirim lewat form. Ya jadi kalian harus punya form dulu sebelum bisa menggunakan request method post. Walaupun dengan menggunakan form juga nanti kita bisa menggunakan gate. Ya. Jadi kalau form bisa dua-duanya. Bisa gate, bisa post. Tapi kalau url itu hanya bisa menggunakan gate. Dan nanti kelebihannya menggunakan form itu ketika kita mengirimkan data ke sebuah tempat itu datanya nggak kelihatan. Nggak ada di url-nya. Nah itu sangat penting ketika nanti misalnya kalian ingin membuat login. Nah misalkan membuat login itu jangan pernah nanti kalian gunakan gate. Karena begitu menggunakan gate username dan passwordnya akan kelihatan di url-nya. Orang lain bisa lihat. Nah itu bahaya. Nanti kita lihat ya. Kita balik ke codingan kita. Ini kita save dulu. Kita akan bikin latihan baru ya. Ini kita save dulu. Kalian boleh close lah supaya nggak membingungkan. Kita bikin latihan tiga. latihan tiga titik php. Di sini kita bikin tag HTML misalkan kita coba pause di sini. Sekarang misalkan gini. Saya mau mengirimkan data nama ke sebuah halaman. Caranya kalian mesti punya dulu tag form. Lalu di dalamnya misalnya kita bikin sebuah elemen form yang namanya text field ya. Jadi caranya kalian bikin input tipenya text. Nah ini penting banget dua atribut ini harus ada supaya pause-nya nanti jalan. Name-nya misalkan saya kasih nama. Lalu misalkan sebelum inputnya kita kasih apalah masukkan nama. Contohnya gini. Kita lihat hasilnya dulu deh. Save latihan tiga. Arahkan ke latihan tiga. Tuh ada gitu ya. Masukkan nama. Nah jangan lupa kalau misalkan bikin form untuk bisa mengirimkan datanya kita butuh sebuah tombol. Kasih tombol di sini kita bikin BR lalu di bawahnya kita kasih button. Jangan lupa button-nya wajib ada tipenya. Kita kasih tipenya submit lalu kita kasih namenya juga submit lah. Lalu tulisannya misalkan kirim. Oke. Ada tombol kirim di sini. Nah ceritanya saya menulis sebuah nama. Kalau saya pecat tombol kirim nanti datanya akan dikirim kemana. Nah untuk menentukan datanya akan dikirim kemana kita butuh atribut di dalam form ini. Di dalam form ada dua atribut wajib yang harus kalian tulis. yang pertama adalah action yang kedua adalah method. Oke. Gimana kalau misalkan kalian nggak menuliskan dua atribut ini? Error nggak? Nggak akan error. Tapi akan ada nilai default yang disimpan ke dalam dua atribut tadi. Ke action akan ada nilai default ke method akan ada nilai default. Tapi itu nanti akan kita lihat di contoh berikutnya deh ya. Sekarang kita kasih isinya dulu aja. Actionnya misalnya saya isi dengan halaman lain. anggap aja kita punya nanti latihan 4 titik PHP. Lalu metodenya kita isi dengan post. Boleh get nggak? Boleh. Ya nanti kita lihat bedanya. Kita akan coba yang post dulu deh. Sekarang ini bacanya gini. Saya mau bikin sebuah form yang form ini menggunakan metode requestnya post dan semua data di dalam formnya ini kebetulan kita baru punya datanya dua ya. Ada input tipe text dan ada tombol submit. Kalau kalian mau bikin 10-20 di dalam formnya silahkan. Yang seluruh datanya akan dikirimkan ke halaman latihan 4 titik PHP. Sekarang kita coba bikin dulu latihan 4-nya. Ini save dulu. Kita bikin latihan 4 titik PHP. Yang isinya gini. Saya bikin HTML ini juga post ya. Saya tulis gini. Pakai H1 selamat datang admin. Misalkan gitu ya. Selamat datang admin. Ya ceritanya gini. Oke sekarang kita kembali ke sini. Coba kita save dulu ya. Lalu kita jalankan. Refresh dulu. Saya masukin nama saya disini. Lihat. Kalau saya pencet tombol kirim lihat halamannya berpindah kemana. Saya klik. Tuh. Dia akan pindah ke halaman latihan 4. Di halaman latihan 4 ada tulisan selamat datang admin. Nah data sandika tadi kemana? Data sandika tadi dikirim ke halaman ini. Tapi belum kita pakai. Nah supaya kita bisa pakai gimana? Misalnya saya mau ganti nama admin ini dengan nama yang kita inputkan tadi di latihan 3. Jadi caranya saya bisa panggil tag php lalu eho dollar underscore post sekarang. Karena tadi data dikirimnya menggunakan form lewat metode post. Kalau request metodenya post yang bisa nangkep super global dollar underscore post. Itu aja pasangannya. Kita kasih isinya apa? Isinya itu kalian sesuaikan dengan namenya. Itu kenapa saya bilang tadi penting banget ya. Name ini akan menjadi key di reasosiatif dollar underscore postnya. Reasosiatif itu kan key dan value. Value-nya apa? Value-nya apapun yang kalian ketikan di inputannya. Jadi kalau saya mau nampilin namanya cukup tulis nama. Begini, kita coba balik dulu ke halaman latihan 3. Masukin nama lalu pencet kirim selamat datang Sandika. Kalau saya kembali lagi saya refresh lagi saya tulis gali saya kirim selamat datang gali. Dan kalian lihat di URL-nya gak ada datanya. Jadi datanya disembunyikan di belakang layar. Paham? Menggunakan post seperti itu ya. Kalau saya ganti dengan get ini bisa aja. Metodenya saya ganti dengan get bisa aja. Sekarang datanya gak dikirimin di belakang layar tapi lewat URL lagi. Jadi kalau saya kembali ke sini udah saya save tadi ya. Saya kembali ke sini saya refresh lalu saya tulis lagi nama saya. Saya pencet tombol kirim nah masuk ke halaman latihan 4 lalu data dikirim lihat tuh ya ada nama sama dengan Sandika nama didapat dari name tadi Sandika adalah yang saya tuliskan lalu ada submit submit itu name yang saya kasih untuk tombol submit yang gak ada isinya. Yang tombol kan gak ada isinya. Tapi error undefined index nama kenapa ini? Karena yang saya kirim request methodnya apa? Get yang tangkep post ya berarti ini gak akur ya. Supaya bisa ditangkep kita ganti ini dengan get kirimnya get tangkepnya dollar underscore get saya kembali ke sini saya tulis lagi Sandika kirim tuh tampil lagi ya jadi itu bedanya get ada di url post gak ada di url kita balikin lagi ke post ya saya kembali ke sini refresh dulu saya tulis gali kirim sudah kembali lagi selamat datang gali begitu menggunakan post gimana kira-kira teman-teman paham gak? Nah untuk actionnya kalian bisa tuliskan halaman dimanapun ya kalian buat halaman baru latihan 5 misalnya nanti dia akan dikirim ke latihan 5 atau kalian bisa kosongkan nah ini bisa dikosongkan kalau dikosongkan datanya dikirim kemana? kalau dikosongkan datanya akan dikirim ke halaman ini sendiri jadi dikirim ke dirinya sendiri ke halaman itu sendiri bahkan kalau misalkan saya gak ngasih actionnya nah ini php-nya akan berasumsi bahwa data akan dikirim ke halamannya sendiri sama seperti metode kalau metodenya saya kosongkan itu secara default nilainya adalah get jadi hati-hati teman-teman kalau lupa nulisin atributnya ada nilai default yang dikirim actionnya kosong artinya datanya akan dikirimkan ke halaman ini sendiri lalu metodenya get ya jadi sebaiknya ditulis aja supaya kalian gak bingung actionnya kosong lalu metodenya pause nah kalau seperti ini misalnya sekarang saya mau tulis h1 nya disini halo selamat datang lalu eho dollar underscore post nama misalkan gini oke coba kira-kira kalau ini saya jalanin error gak coba ya save dulu masuk ke latihan 3 nah pas masuk ke latihan 3 ada error nih errornya sama kayak tadi undefined index nama kenapa karena begitu kita buka halaman ini udah ada data yang dikirimin belum dari sini belum ada kan belum ada data yang dikirimin kalau saya tulis handika disini enter atau pencet tombol kirim baru gak error karena udah ada data yang dikirimin tapi tadi begitu kita pertama kali masuk ke halaman ini ya kan kita belum pernah nulis sesuatu disini tapi kita sudah berusaha mencetak nama padahal nama belum pernah kita bikin ini harus kita tangani lagi caranya kayak tadi ya ini kebalikan dari cara kita sebelumnya saya bisa punya tag php disini misalkan if sekarang baru iset bukan not iset ya karena kalau sekarang udah pernah diset dollar underscore nama tampilkan ini kalau belum jangan ditampilkan jadi saya bisa tulis dollar underscore post ini boleh nama boleh submit sama aja saya lebih suka submit kenapa karena ini untuk menandakan bahwa tombol submit udah pernah dipencet apa belum jadi baris ini saya bisa baca apakah tombol submit udah dipencet atau belum kalau sudah dipencet ini saya pakai gaya templating ya saya bisa akhiri dengan and if kalau tombol submit udah dipencet tampilin ini tapi kalau belum ya kosong kita coba save dulu balik disini enter kosong ya karena tombol submit belum dipencet kalau saya pencet tombol submit baru muncul tapi karena saya gak masukin apa-apa ya kosong depannya kalau saya tulis sandika pencet tombol submit nah muncul nah ini menggunakan post mudah-mudahan teman-teman paham caranya paham bedanya antara get dan post ya kalau bingung sekali lagi tulis aja pertanyaannya di kolom komentar atau gini deh gimana kalau kita bikin sistem login sederhana aja yang sangat sederhana sekali supaya kalian lebih kebayang lagi gimana cara pakai post ini ini kalian save dulu ya dua-duanya save dulu lalu di close boleh sekarang gini sekarang kita akan bikin sebuah folder baru deh ya kita bikin folder baru kalian bisa klik kanan new folder kita kasih nama aja login jadi ada folder baru sekarang kita akan bikin filenya di dalam folder login misalkan saya kasih nama ini adalah login deh login.php ada satu satu lagi kita bikin file ceritanya ini adalah halaman admin nah ini pura-puranya ya mekanisme login yang akan kita buat ini sangat sederhana walaupun nanti kelihatannya masih banyak bolongnya gak apa-apa kita akan perbaiki nanti mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang ceritanya halaman adminnya itu kayak tadi ada ini kita sembunyikan dulu sidebarnya bikin html ini adalah halaman admin ya ingat ini halaman admin belum halaman login halaman loginnya kita bikin belakangan kita kasih lagi selamat datang admin gitu ya selamat datang admin terus di bawahnya kita kasih pura-puranya log out kita bikin kembali ke login lalu kita tulis disini log out nah jadi ceritanya log out log out itu hanya mengembalikan ke halaman admin aja ya kita coba save dulu tadi ya kita ke folder login slash admin titik php ini selamat datang admin log out sekarang kita bikin dulu halaman loginnya ini masih kosong kalian ke halaman login kita bikin tag htmlnya dulu ini adalah login misalkan kita kasih judul aja login admin ya ini sederhana aja saya gak akan pakai style-style sama sekali itu tugas kalian nanti bikin loginnya jadi lebih rapi sekarang yang pertama kita butuhkan adalah sebuah form nah ini jangan lupa kita harus kasih attribute untuk form ini yang pertama adalah attribute nya action mau action dulu mau method dulu sebetulnya gak masalah ya ketukur-tukur urutannya gak masalah actionnya kita kosongkan karena saya ingin memproses datanya di halaman ini sendiri lalu methodnya apa get atau pause kalau login metodenya pause lah ya jangan dikasih get nanti kalau kalian kasih get passwordnya akan muncul di url yang orang sebelah kalian nanti bisa lihat passwordnya apa jadi ini pastikan pause oke lalu di dalamnya kita bikin elemen-elemen formnya supaya agak sedikit rapi kita bikinnya pakai ul aja deh atau ulnya kita keluarin lah keluarin dari formnya ulnya di atas sini tutupnya di bawahnya sini ya supaya di dalam cuma li nya aja li yang pertama itu untuk username cara bikin username nya adalah kita harus bikin dulu tulisannya misalkan username titik 2 lalu bikin text field nya ya input tipe text caranya kalian bisa bikin label lalu kalian tulis disini username ini username kasih aja titik 2 ini cuma buat tulisan aja ya lalu ada input tipenya text namenya ini apa username ya kita lihat dulu hasilnya save dulu kita lihat hasilnya nah ini username titik 2 apa nah ini sebelum kita masuk ini tips aja nih ya kalau kalian bikin label lalu disebelahnya kita bikin text field ya ini kan kalau kita sebagai manusia ngeliat ada tampilan seperti ini kita pasti langsung tau kan kita bakal nulisin apa disini ya pasti kita nulis username karena kita bisa baca ini betul gak tapi HTML nya gak tau kalau 2 ini tuh ada hubungannya nah supaya kita ngasih tau ke HTML nya bahwa 2 ini ada hubungannya kita harus kasih penghubungnya caranya di label kalian kasih for attribute nya di input kalian kasih id nah ini untuk ngehubungin gitu ya isinya harus sama persis tulisannya tuh misalkan saya kasih nama username juga gak apa-apa kalau huruf kecil huruf kecil semua nih sekarang HTML nya tau oh label yang ini punyanya input yang ini gitu ya dan kerennya lagi lihat nih kalau saya save lalu saya kembali ke sini saya refresh ada bedanya gak gak ada bedanya kan tapi lihat kalau misalkan saya mau nulisin username caranya gimana kita klik dulu kan text field nya klik baru kita nulis ya kan kalau udah kalian hubungkan antara label dan input nya untuk mengaktifkan text field nya kalian bisa aja klik label nya lihat nih saya klik tuh text field nya aktif kalau kita gak pake nih misalkan label nya saya gak pake for tapi input nya ada id nya ya kita lihat saya refresh secara visual gak ada bedanya tapi kalau saya klik label nya gak ada pengaruh apa-apa ya itu sedikit tips aja supaya kalian bisa mempermudah user nya untuk berinteraksi dengan aplikasi kalian oke itu trivial aja ya for username oke sudah seperti ini nah ini kalau kalian lihat sebetulnya ini kita bisa permuda ya dengan menggunakan snippet tadi kalian gak perlu ngetikin satu-satu apalagi banyak yang sama di dalamnya ya kan nah ini bisa dengan mudah menggunakan snippet misalkan nih saya udah buat sebuah snippet yang namanya form L artinya form element ini saya ngarang sendiri namanya kalau saya pencet tablet nih tuh otomatis dibikinin semuanya dan otomatis sudah di highlight bagian-bagian yang samanya kalau saya ganti misalkan ini adalah password semuanya berubah jadi password ya jadi itu cara mempermudah menggunakan snippet silahkan dicari aja di channel ini ada tutorialnya yang pertama username yang kedua itu adalah password jadi kita ganti semuanya dengan password lalu tipenya ini jangan pakai text ya kalau pakai text nanti agak konyol juga username misalkan admin passwordnya 123 tuh kelihatan jadi orang yang duduk di sebelah kalian bisa lihat tuh passwordnya tipenya password tipenya password supaya apa supaya minimal dia berubah jadi karakter bulet-bulet-bulet gitu coba balik sini refresh admin tuh passwordnya gak kelihatan ya minimal gitu walaupun ini sama sekali gak ada tingkat security apapun ya hanya untuk membuat passwordnya gak kelihatan aja itu aja sudah dan terakhir kita kasih li button jangan lupa ya nanti datanya gimana cara ngirimnya kalau gak ada buttonnya button misalnya login diisi dengan attributenya tipe submit dan apa nih namenya submit juga sudah tuh ada buttonnya ya sekarang metodenya pause jadi kalau saya tulis admin terus passwordnya apa login lihat kelihatannya ngedip gitu ya itu padahal data diambil lalu dikirimkan kembali ke halaman ini kenapa? karena actionnya kosong dan metodenya pause jadi gak ada di url ya jangan konyol menggunakan get disini hati-hati jangan pernah bikin login form pakai get nanti yang terjadi adalah kalian tulis username-nya apa terus misalkan passwordnya udah panjang banget gitu ya seperti ini begitu pencet login nanti passwordnya muncul di atas ini ya jadi passwordnya kelihatan ya jadi jangan sampai menggunakan get seperti ini kita kembali kita ganti lagi jadi pause save balik kesini hapus semuanya admin misalkan kita kasih password adminnya 123 misalkan gitu ya udah seperti itu kita udah punya halaman login kita udah punya halaman admin sekarang kita cari cara untuk ngecek loginnya bener apa enggak kalau loginnya bener kita pindahkan ke halaman admin kalau loginnya salah kita kasih tau bahwa username atau passwordnya salah caranya kalian balik ke codingannya ya kita akan bikin semua logicnya di atas disini kita akan bikin semua logicnya di atas disini ya saya bikin dulu algoritmanya misalkan kita cek dulu apakah tombol submit sudah ditekan atau belum udah nanti kalau sudah dipencet kita cek username dan password cek username dan passwordnya jika benar redirect ke halaman admin jika salah tampilkan pesan kesalahan ini yang akan kita lakukan ya jadi yang pertama dulu nih gimana cara ngecek tombol submit sudah dipencet atau belum kita bikin if if apa tadi iset dollar underscore get atau post inget-inget metodenya apa post lalu nama tombol submitnya apa submit ya ini kita yang kasih nama sendiri berdasarkan namenya inget lalu ini tutupnya saya pindahkan ke sini gini ya supaya rapi sekarang kita cek anggap aja ini simple aja ya anggap aja kalau username nya admin dan passwordnya 123 itu benar jadi if sekali lagi ya dollar underscore post username itu sama dengan admin kalau username nya admin dan dollar underscore post passwordnya itu sama dengan 123 ya kalian boleh ngarang sendiri lah ya mau username nya apa password nya apa bebas kurung buka kurung tutup ke sini ini kalau benar kalau benar apa kita pindahkan ke halaman admin jadi kita header location nanti-nanti l nya huruf besar admin titik php gitu kalau salah berarti ini apa else gitu ya kalau salah kita tampilkan pesan kesalahan tampilkannya gimana gini aja kita bikin aja sebuah variable baru kita kasih nama error kita isi dengan true jadi kalau misalkan salah kita bikin variable error set dengan true nanti di bawah sini sebelum form nya ya kita akan bikin sebuah paragraf yang tulisannya gini username atau password salah nah tapi tulisan ini hanya akan muncul ketika error nya bernilai true jadi saya bisa kasih logic disini buka tag php if iset gitu ya error paham gak kalau ada error kan error itu dibikin ketika username dan password nya bukan admin 123 kalau enggak ya ini nanti gak akan muncul lalu akhiri dengan and if sudah kalau error tampil ini supaya kelihatan kayak warning kita kasih style aja dikit ya color nya red dan supaya cetak miring kita kasih font style italic oke kita coba dulu saya refresh nah kalau kalian mencet refresh nya menggunakan tombol refresh akan tampil ini ini adalah menu untuk konfirmasi apakah kalian mau men-submit ulang apa yang kalian submit sebelumnya nah itu makanya saya tidak menggunakan tombol F5 tombol ini atau ctrl R saya klik URL nya saya pencet enter dia tidak mengirimkan data sebelumnya saya tulis sembarang dulu aja ini password dan username nya salah klik login nah ada tulisan tuh username dan password salah kalau saya pertama kali masuk ke halaman ini tidak ada sekarang kalau benar admin 123 login nah masuk tuh selamat datang admin kalau klik log out balik lagi begitu teman-teman login sederhana kita yang nanti ini akan terus kita perbaiki setelah kita nanti paham mengenai sesuatu yang disebut dengan session dan cookie untuk sekarang ceritanya login nya baru gini aja dulu kelihatannya udah bener nih ya admin 123 masuk walaupun kalau kalian iseng tanpa melalui halaman login itu kalian bisa langsung ke admin enter masuk sini ya kita belum bisa menangani ini sebelum nanti kita belajar mengenai session ya tapi minimal get dan post nya dulu aja mudah-mudahan teman-teman paham nih ya bagaimana kita menggunakan request method untuk dapat bekerja dengan super global ya jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini mudah-mudahan teman-teman paham ya cukup banyak yang kita pelajari hari ini selain belajar mengenai request method kita belajar mengenai super global tadi juga sedikit kita bahas mengenai variable scope kita juga bahas mengenai iset ya ada satu lagi sebetulnya yang harus kalian pelajari adalah empty ya silahkan kalian cari kegunaan dari function empty ya jadi sampai sini dulu video untuk kali ini seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk selalu like videonya jika kalian suka dan share ke teman-teman ya supaya makin banyak lagi yang belajar tentang web programming ini buat yang belum subscribe silahkan subscribe di channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru yang muncul dan kalau punya pertanyaan jangan ragu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah videonya atau melalui sosial media kita yang lain bisa melalui fanpage facebook bisa melalui twitter atau instagram ya jadi itu aja terima kasih teman-teman udah menyaksikan kita ketemu lagi di video berikutnya masih bersama saya Sandika Gali dan satu lagi jangan lupa titik koma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati